Jika Anda berkunjung ke Banyumas, Jawa Tengah, sepertinya belum pas jika belum mencoba durian hasil wilayah ini, yakni durian Bineka Bawor. Bineka berarti berbeda-beda, sedangkan Bawor adalah berukuran besar dalam bahasa Banyumas. Bobot durian Bawor rata-rata 5 hingga 12,5 kg. Ukuran terbesarnya bisa mencapai 2 kali ukuran bola basket. Durian Bineka Bawor adalah hasil karya olahan Sarno Ahmad Darsono, seorang guru sekolah dasar. Varietas ini ditemukannya 15 tahun lalu. Merekayasa, tanaman ganda istilahnya, jadi tanaman yang bermodif. Kalau rata-rata tanaman itu kan, model sistem okulasi sambung pucuk atau model grafting dan sebagainya itu, kalau tunggal itu biasa. Nah yang saya kembangkan itu yang luar biasa, yang lain daripada yang lain. Sarno menemukan varietas durian Bineka Bawor dengan teknik yang dia sebut teknik surakapita. Yakni menggabung-gabungkan berbagai varietas pohon durian yang jumlahnya mencapai belas sejenis dengan cara okulasi. Sehingga saat besar pohon durian ini akan memiliki akar yang banyak seperti layaknya tanaman bakau. Durian Bawor ini mampu berbuah sepanjang musim. Jadi kita jangan sampai kalah dengan Thailand gara-gara suatu produk buah. Sementara kita punya geografis, punya pasar, punya berbagai macam unsur-unsur yang mendukung. Sarno yang sudah lebih dari 20 tahun bertani durian, kini mengembangkan durian Bineka Bawor ke lahan seluas 5 hektare miliknya di desa Alas Malang, kecamatan Kemranjen, Banyumas. Rata-rata per 1 kilogram ditawarkan dengan harga 35.000 rupiah. Untuk 1 durian Bineka Bawor berukuran jumbo, Sarno memasang harga 400.000 rupiah. Kalau durian-durian Thailand itu tebal sekali, rasanya sedang juga enak sekali. Kalau ngontong orang ini yang kita kembangkan ini, rasanya enak sekali. Enak sekali. Kalau cocok itu enak sekali. Durian Bineka Bawor ini kini sudah dimasangkan. Pria 50 tahun ini memperbanyak bibit durian temuannya bagi mereka yang tertarik mengembangkannya. Imah Marwoto, Banyumas, Jawa Tengah